Intro Mulai Jumat 21 Desember 2018 Pintu Gerbang Tol Transjawa Interceng Begadung Kecamatan Ngancuk telah dibuka Pengguna jalan yang memanfaatkan jalur dari kertosono hingga bilangan tidak dibungut biaya Hanya tidak semua kendaraan dapat memanfaatkan jalur gratis ini Di antaranya, kendaraan truk dan bus tidak leluasa bisa keluar masuk pintu Tol Begadung Kapolres Ngancuk, AKBP Dewa Nyuman Antawiranta menyampaikan Pintu Tol Begadung dibuka selama 24 jam Mulai pukul 6, kendaraan yang melintas mulai dari kertosono, wilangan atau sebaliknya Tidak dikenakan tarif selama operasi Lilin Semeru 2018 ini Kapolres Ngancuk berpesan selama memanfaatkan jalur tol Agar menaati seluruh rambu-rambu yang ada dengan batas kecepatan 100 km per jam Serta selalu gunakan sabuk pengaman selama berkendara Terkait dengan kemacetan lalu lintas, kita sudah menyiapkan tim urai Apalagi Nganju ini merupakan ruas poros yang lumayan padat Yaitu dari kertosono sampai dengan wilangan Tapi dengan ada yang terbantunya dengan dibukanya tol oleh Bapak Presiden kemarin Itu akan sangat-sangat membantu sekali Terkait dengan kelancaran lalu lintas yang ada di ruas jalan arteri Antara kertosono sampai dengan wilangan Pengamanan tol masih tetap dilakukan Mengingat ada dua titik overpass yang belum jadi Itu dilakukan oleh kami Kami melakukan untuk penjagaan bekerjasama dengan jasa marga Pihak pengelola jalan tol Agar mengamankan para masyarakat yang ingin crossing di ruas jalan tol Yang sudah bisa dilewati secara fungsional tersebut Salah satu pengguna jalur tol asal Palembang Ngoprianto menyampaikan perjalanan mulai dari merah hingga tol begadung lancar Perjalanan ditembus selama 24 jam Mas, pintu gerbang tol begadung tadi sudah bisa dibuka mas ya? Sudah pak Mas, ini perjalanan mau kemana mas? Mau ke Blitar Dari? Dari Palembang Dari Palembang Mas, perjalanannya gimana mas tadi? Nyaman Nyaman ya? Mulai masuk pintu gerbang tol jam berapa mas? Pagi Kemarin pagi Jika sampai sini? Karena santai pak Sering istirahat di res area Hampir Merah sampai sini berarti 24 jam? 24 jam Tapi santai mas ya? Santai karena sering istirahat di res area Kendati kendaraan bus dan truk tidak dianjurkan untuk melintasi jalan tol kereta Senawilangan melewati pintu tol begadung Namun tampak keluar masuk kendaraan truk dan bus sejak dibuka Dari Ngajuk Jawa Timur Ngajuk TV Melaporkan Melaporkan